hai oke kawan-kawan kali ini saya akan berbagi tutorial cara bagaimana bagi kawan-kawan yang salah racik baik itu dari rating pemain atau gaya main tim yang untuk nah jadi sebenarnya gini gaya level main tim ini nggak bisa naik jika nah ini jika masih banyak pemain yang memiliki kebiasaan pemain atau gaya main tim kalau saya ini pakai gaya main tim survei pelatih ya pelati Louis Roman dengan gaya main tim 87 berarti untuk pemain kita gaya mainnya harus kebanyakan pengusaha bola seperti ini ini KDB saya 99 Messi 90 nah 99 udah banyak nih Davis kante dengan lain tapi level gaya main tim masih mentok di 94 bagaimana cara menaikkan gaya main tim ini di pemain nah masalahnya gini kawan-kawan gaya main tim ini nggak bisa dinaikkan gitu ini sesuai dengan bawaan tim atau waktu kalian ngeracik nah ini saya ratingnya sudah full ya 97 si Pandek juga 97 namun saya sadar setelah 65 game gaya main gaya main gaya main gaya main timnya nggak naik-naik saya kirain sama dengan PES 2021 kemarin ketika kita main terus ikutin match itu bisa naik dengan sendirinya ternyata tidak setelah selamat untuk Lewandowski 66 match untuk di 66 itu nggak bisa ya pasti jadi bagaimana caranya menaikkan menaikkan kecakapan gaya main tim sehingga level gaya main tim 94 dan rating dari pemain-pemain ini harusnya dari Lewandowski bisa 100 yang Mbappi bisa 100 Gimits bisa 58 si Alaba si Davies bisa 95 dan banyak lagi caranya gini kita pertama menaikkan yang ini sama Vandaik itu nggak bisa kita naikkan karena sudah saya terlanjur kemarin kesalahan waktu saya boosting caranya gini pertama teman-teman kembali kembali dulu ini sebenarnya saya isang menemukan cara ini ini fitur terbaru dari e-football yang saya sangat bagus disini fitur kontrak nah ini fitur ini sangat sangat membantu di e-football karena disini untuk kawan-kawan yang belum tahu fitur ini kita bebas mau memilih pemain siapapun sehingga dengan kekurangan tadi kekurangan gaya main kesalahan kita bisa merupanya disini tadi aku salah kita raci div Vandaik sama Delight oke kita cari Vandaik caranya filter terus klub kita ke Aerovai karena kita mau cari Vandaik terus kita ke Liga Inggris terus ini terus kita ke Liverpool cari selesai nah disini kita cari si Vandaik nah ini Vandaik teman-teman bisa rekrut Vandaik ini namun dengan harga GP sebesar Rp 490.000 jadi untuk kawan-kawan yang memiliki BP yang kurang karena ini saya sudah mempraktekannya tapi nggak rekrut karena iseng awalnya jadi untuk kawan-kawan yang kekurangan GP itu bisa menjual pemain kalian dan kalian disini silahkan kalian jual nah ini sebanyak 140 pemain nah biasanya kalau pemain All main yang di 2021 kemarin itu pemainnya 200 plus saya yakin nah untuk di e-football ini menurut saya ya untuk pemain ini nggak perlu menumpuk banyak-banyak karena eventnya pun hanya push rating dan mabar pun mungkin belum bisa ya nah jadi mending kita pakai pemain yang emang sering kita pakai atau kita butuhin nah ini kebetulan aku udah jual yang pemain yang dari sekitar 300an lebih saya sudah jual sehingga saya punya GP sampai 3 juta plus ini teman-teman bisa jual untuk dapetin GP main bintang dan juga main-main ala kadarnya jadi nanti dapet GP selama dapat poin kemajuan oke kita kembali ke tutorial nah kita ke sini setelah kawan-kawan beli si Pandai setelah kawan-kawan beli si Pandai nah terus ke tim saya teman-teman harus menaikkan si Pandai yang baru misalnya karena saya sudah beli kemarin ketika nggak record nah ini Pandai saya yang baru ya ini sudah 40 laga namun penyesuaian gaya main timnya nggak naik-naik sumpah ini sudah full level sudah full jadi nggak bisa diapa-apain terus saya beli kembali Pandai yang baru yang ini latinya 93 ya ini 95 itu emang wajar sih tapi lebih baik nanti kalau bisa menambahkan latihan game lain ini panik saya ini ini kan selesai latihan level ini untuk bagaimana caranya biar bisa gaya main tim 100 dan pemain tetap bisa curhatin maksimumnya jadi ini kebanyakan kita biasanya ke langsung fulling di latihan level nah sebenarnya itu salah di latihan level contohnya ini ya contohnya si saya ke benzena dulu nah ini latihan level cukup kita pakai ini kebetulan saya sudah habis karena kemarin baru sudah berusaha untuk boosting sampai 100 dan gaya main rating main pun bisa di boosting ini teman-teman cukup kalau ada punya game untuk punya poin pengalaman 4000 aja pakai j1 pakai satu nanti teman-teman punya poin pengalaman poin pengalaman saya contohkan saya punya poin pengalaman si krasemiro 24 nah jadi po kawan-kawan jangan langsung latih levelnya full tapi kawan-kawan ke kemajuan pengalaman tim dan ya di sini saya kesalahan teman-teman jangan langsung tambahkan ini karena kenapa lebih baik teman-teman langsung kesini menyesuaikan gaya main teman-teman nah jika teman-teman punya gaya gaya pemasangan bola atau serambut cepat silahkan kalau saya pemasangan bola jadi saya pilih ke krasemiro sampai mentok sampai mentok nah segini sehingga si krasemiro bisa gaya main timnya menjadi 99 nah gini nah itu contoh nah jadi ketika gaya main tim sudah 99 baru kita naikkan statistik pemain statistik pemain ini sesuatu ada tutorialnya untuk menaikkan statistik biar nggak salah racik lagi pilih racikan yang benar-benar pas kawan-kawan nah terus ketika sudah sudah gaya main tim sudah di naik ke 69 dan racikan sudah benar baru kita kembali ke tim nah kita klik permainan terus kita pilih yang fun deck yang sudah kita racik tadi karena saya sudah merocik si fun deck sebelumnya jadi kita langsung masukkan nah ini fun deck 93 setelah kita masukkan jadi 97 dan racinya naik jadi 96 ini bakal naik lagi ketika level gaya main tim 97 nah selanjutnya si the like the like kontron caranya bisa seperti fun deck tadi pergi ke kontrak pemain beli konteknya yang baru gitu di Juventus dan bus lagi utamain poin ininya poin gaya mainnya 99 baru up yang ratingnya kita cek di tempat menang lagi oke kita masukkan si delik yang sudah kita beli dan racik ulang karena ini 94 disini 97 dengan level pemain 97 kita masukkan jadi 99 dan gaya mainnya tetap 97 jadi nggak ada nah disini 99 berubah Mbappe sudah jadi 100 kita lihat sebelum kita masukkan tadi sebelum kita masukkan si delete dengan rating 97 si Mbappe masih 99 kita masukkan si delete hingga main team 99 pada gaya level gaya main team dan rating semuanya ini sudah besar nah kok belum 100 bang? belum 100 karena gaya main team dari Lewandoski ini masih kecil sama Mbappe gitu jadi kalau mau 100 silahkan kata cara tadi membeli lagi Lewandoski maikin dulu gaya main teamnya tapi kalau menurut saya gak perlu semuanya 99 cukup dengan ini pun bisa sebenarnya jadi 100 nah caranya kita cari pemain yang lebih besar kayak Ronaldo atau si Toti atau Memar ya kita masukkan aja si Toti si Toti dengan gaya main 80 masukkan ke sini menggantikan Lewandoski sudah gaya level main kita sudah 100 dan rating pemain kita sudah bisa mentok nah gitu kawan-kawan tutorial bagaimana solusi atau cara bagi kawan-kawan yang sudah terlanjur salah racik main dan juga level gaya main team yang selalu mentok di angka 90an sekian video tutorialnya saya semoga manfaat see you next game kemudian